Bikin cemilan simple, tahu gecerut Halo guys, Assalamualaikum Langsung saja ya kita ke gula merah Hmm, tapi sebelumnya aku mau sombong dikit nih Gula merah yang aku pake hari ini Aku belinya langsung dari lahat Ini cocok banget dipake buat bikin cukup Sekarang aku mau nyiapin air Dan tau-tau airnya udah blekutung-blekutuk Jadi ya sudah, kita masukin gula merahnya Terus tambahin sama larutan asam jawa Beda dengan cukup empe-empe Disini gak pake bawang putih ataupun cabai ya Cuma pake gula merah, asam jawa Terus tambahin gula putih dikit Caram dan penyedap rasa Kalau gak mau pake penyedap rasa juga boleh Sebentar, aku icip dulu Karena udah enak Jadi sekarang kita lanjutin buat bikin cirengnya Pertama-tama aku mau ngiris-ngiris daun bawang Dan langkah selanjutnya yang gak kalah penting adalah Ngulak-ngulak bawang putih Ini sekalian aja aku ngulaknya banyak Nanti separohnya lagi buat bumbu bihun Karena tahu gecerut kurang lengkap Kalau gak ada risol bihunnya Ya sudah, ya sudah Kalau gitu mari kita lanjutin lagi Buat bikin cirengnya ya Ada tepung tapioca Tambahin bawang halus dan juga daun bawang Sementara untuk takarannya Udah dikira-kira aja Dan kalau gitu mari kita lanjut Buat masak cirengnya ya guys Ini tambahin air Oh iya disini juga ada Aku tambahin lada bubuk ya Tapi gak kerikot Selain lada bubuk Tambahin juga penyedap rasa Dan juga garam Kita aduk-aduk Lalu kita masak Sampai menggumpal Dan kalau udah Tinggal kita pindahin aja ke wadah Yang udah ada tepung tapioca keringnya Kalau udah kayak gini Udah deh Tinggal kita bentuk-bentuk sesuai selera BTW in the busway Hari ini aku bikinnya gak banyak-banyak Untuk satu kali makan aja Dah ya Sekarang kita lanjut Buat bikin risol bihunnya Rebus dulu bihunnya Terus dilanjut Sekarang kita ngoseng-ngoseng bumbu Ini tuh simple aja Cuman pake bawang putih Terus masukin bihunnya Tambahin daun bawang Bumbui dengan garam penyedap rasa Dan juga lada bubuk Oseng-oseng Udah deh Jadi isian bihunnya Sekarang waktunya kita gulung-gulung guys Yang harus disiapin adalah kulit lumpia Ini di pasar banyak Di warung juga banyak sih biasanya Bihunnya udah rebahan di atas lumpia Kalau gitu langsung aja kita gulung Dan yang terakhir Tinggal kita lem pake air Inget pake air aja ya guys Ya gak usah pake ibon Karena ini risol Bukan sepatu sol Ya sudah ya sudah Kita bersingkat aja Untuk gulung-gulungnya Ica-icanya ini kita udah selesai Tinggal kita goreng-goreng Yang pertama kali aku goreng Adalah risol bihunnya ya Karena kalau cirengnya duluan Nanti minyaknya banyak tepungnya guys Dah gak usah lama-lama gorengnya Kita persingkat aja Ica-icanya ini udah selesai Udah mateng Udah kuning kecoklatan Langsung saja kita tirisin Kalau udah Sekarang baru deh kita lanjutin Buat goreng cireng Tapi guys Kalian dari tadi Salfok gak sih Sama muka aku yang putih banget Ya itu muka aku Salah pilih secusion Makanya itu tadi Mukaku keliatan kayak Abis pake tepung tapioca Putih banget Gak percaya Nih liat sendiri nih Betapa putih Abu-abu glossy Muka aku hari ini Ya sudah ya sudah Kita lanjutin lagi Ya ini ternyata Cirengnya udah mateng Langsung saja kita angkat Sebenernya ya Bikin tahu gejerot itu Agak nereni Banyak perintilannya Yang bikin cireng Bikin risol Bikin cukok Untung aja Gak harus bikin tahu dulu Dan guys Sebelum disajiin Untuk cireng dan juga risolnya Mari kita potong-potong dulu ya Kalau gak dipotong-potong dulu Takutnya nanti kita selolotan coy Sebenernya Dan sesungguhnya Aku tuh punya ya gunting dapur Tapi Udah lama banget Dia gak pulang-pulang Gak tau kemana Jadi ya sudah kita pakai Pisau dapur aja Cireng udah dipotong-potong Risol udah dipotong-potong Jangan lupa tahunya juga dipotong-potong Dan tinggal kita sajiin Kedalam mangkok kayak gini Hadududududu Gimana? Aku udah pantas belum Jadi penjual tahu gejerot Tapi guys Ini tuh belum selesai ya Setelah ini Kita mau bikin sambelnya dulu Cukup pakai bawang merah Bawang putih Dan juga cabai hijau Terus ditambahin sama gula merah Gak usah pakai garam Atau penyedap rasa Nguleknya pun kasar-kasar Gronjalan aja Pindahin sambelnya ke mangkok Terus tinggal kita siram Pakai cukonya tadi guys Wow Nyiler banget Aku pengen makan tahu gejerot lagi Dan gak lama kemudian Ini anggota lapas kita dateng Buat ngambil tahu gejerot Lagian sih Pakai baju warna oren Sebelum dimakan Mari kita aduk-aduk dulu Ini tahu gejerotnya Jangan lupa berdoa Dan langsung aja kita hap Ini enak banget Seger Pedas Asem Dan yang pasti Rasa gurihnya gak ketinggalan BTB Indobaswe Disini Adakah yang belum pernah makan tahu gejerot Kalau belum cobain Bikin sendiri di rumah ya Dan ini aku sedih banget Tahu gejerot aku udah abis Oke deh Kalau gitu Aku pamit Bye-bye Seruput Sampai jumpa